Pantai Wediombo selain dijadikan objek wisata bagi masyarakat sekitar, juga sebagai tempat untuk mencari sumber kehidupan. Sekarang, aku lagi bantu Ibu Rubiem mencari kerang kecil yang akan digunakan sebagai umpan mencari lobster. Sudah cukup nih kerangnya. Sekarang, aku mau pasang jebakan lobsternya. Kerang yang sudah kita cari, ditusuk dengan jarum agar masuk ke dalam benang. Warga sekitar menyebut ngerendet kalau lagi mau nangkap lobster. Kerangnya harus diisi 4-5 ekor di dalam rendet ya. Rendet atau perangkap lobster dipasang dekat karang dengan ombak yang cukup besar karena di bawah karang ini banyak lobster berkumpul. Kalau mau pasang perangkap, perhatikan juga ombaknya ya. Jangan sampai kena ombak, bisa jatuh nanti. Kedalaman air di pinggir sekitar 5-10 meter. Jadi rendetnya harus diikat di karang dengan kuat ya. Matas saja kalau harga lobster mahal. Karena caranya saja harus berhadapan dengan ombak yang besar. Belum lagi hasilnya, sekali tangkapan hanya berkisar 3-8 ekor. Kita hanya boleh mengambil lobster yang memiliki berat 150 gram ke atas. Kalau yang masih muda harus dikembalikan ke laut ya untuk menjaga ekosistem. Sekarang kita ambil lobsternya dari perangkap. Langsung aja nih, Bu Rupiem dan Mbak Yuni lagi siapin bumbu. Aku repus lobsternya dulu aja sebelum diolah. Nah, ini kita lagi masak brongkos lobster. Nah, identiknya kalau misalkan brongkos itu dengan daging sapi. Tapi ini pakai lobster. Nah, ini nunggu matang dulu lobsternya. Baru nanti kita masak bareng bububu yang lain. Coba, asin mbak. Kis matang dulu mbak. Nih, nih. Lobster direbus agar dagingnya tidak rusak. Dan bisa diolah dengan aneka bumbu. Karena biasanya, lobster dibakar saja dengan rasanya sudah enak. Apalagi diolah bersama bumbu rempah. Sambil menunggu lobsternya matang, Mbak Yuni menghaluskan bumbu. Berupa bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai, dan lengkuas. Kalau Bu Rupiem menyiapkan santannya. Udah matang nih lobsternya. Sekarang rebus dulu kacang hijaunya. Rebus hingga layu, lalu tiriskan. Ini dia lobster yang udah matang. Warnanya menjadi merah. Sekarang aku mau potong-potong biar mudah dicampur dengan bumbunya. Bumbu lobsternya udah siap, nih. Sekarang aku mau tumis bumbunya. Kalau udah harum, tambahkan santannya. Oh, mampu ini enak banget, yakin, Mbak. Wah, tambahin lobster masih. Mau antep, ya, Mbak? Iya, Mas. Kalau bumbu sudah tercampur, baru masukkan lobsternya. Karena aku suka pedas, tambahkan cabai sesuai selera, ya. Sekarang tinggal tunggu matang aja. Bang, ini, Mbak, udah matang kepegi. Masa, Masa, Masa. Nah, langsung lobsternya, Mbak. Mari, kulo, mbak. Nah, ngono. Wah, udah gak sabar nih buat makan enak. Dari tampilannya aja, udah menggugel selera. Nah, ini dia hasil kita masak tadi. Rongkos Lobster. Berserama, sabar nih, Mbak. Langsung liat, Mbak. Makan. Mari kita makan. Coba. Rongkos adalah kuliner khas Yogyakarta yang mirip rawon menggunakan santan. Rongkos Lobster ini rasanya kurih dan pedas karena ditambahin banyak cabai. Dan tekstur lobsternya ini kenyal dan enak banget, ya, Mbak. Wah, tambah mana, Mbak? Ini kita tambah mana, bubunya, Mbak? Bilih pun, Bu? Enak, Butan, Bu? Enak, Pak? Wah, tambah malah ini, Mbak. Nah, kali ini aku akan bantu Mas Roni yang lagi panen singkong. Tuh, lihat aja pohonnya tinggi-tinggi. Pasti umbinya panjang dan besar. Tenang, Mas. Biar aku yang cabut singkongnya. Ini kita angkat nih, Mas. Iya. Dewi ini? Wah, Dewi aku kurang kuat, Mas. Bareng, dong. Iya. Kau nanti? Kono? Kono. Nanti, Mas. Kono. Kan di kono. Oh. Kalau cuma langsung dijual atau dimasak, sudah biasa. Aku mau olah dulu singkongnya, biar lebih enak untuk dimasak. Nah, itu dia Ibu Aminah. Lagi jemur singkongnya, yang mau dibikin gaplek. Kalau mau buat gaplek, singkong yang dipanen harus dikupas, lalu dicemur hingga benar-benar kering. Kebanyakan singkong di daerah sini dibuat menjadi gaplek, karena dapat bertahan lama jika ingin diolah menjadi tiwul. Nah, kalau sudah ditumpuk halus, tepung singkong ditapis agar menjadi bersih dan lembut. Ibu Aminah di sini mau bikin masakan buat makan siang. Tapi ga pake nasi. Kita ganti pake tiwul. Nah, ini caranya buat tiwul dari tepung singkong. Nah, caranya itu dikasih air sedikit-sedikit supaya merata. Nah, kita mau buat tiwul dan juga sayur lambung hijau, Ibu. Karena aku yang pake singkongnya, aku bertugas untuk bikin tiwulnya. Ga bisa sembarangan kasih air nih. Harus perlahan dan terus diayak tepungnya agar bisa menggumpal. Wah, ternyata cara aku ngayak tepungnya kurang benar. Jadi tepungnya ga menggumpal deh. Ternyata untuk ayaknya, badannya harus ikut. Biar lama-lama tepungnya menjadi butiran. Masak tiwul sama seperti menanak nasi. Tinggal kukus dan biarkan hingga matang. Sementara aku menunggu tiwul matang, Ibu Ratna menghaluskan bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan garam. Untuk cabai dan tempe tidak ditumbuh. Cukup dipotong kecil-kecil. Untuk santannya, gunakan santan yang encer ya. Agar rasanya menjadi semakin gurih. Nah, semua bumbu sudah siap. Sekarang tinggal aku tumis aja nih bumbunya. Selanjutnya, masukkan tempe, aduk hingga rata. Lalu masukkan santan. Dan terakhir, beri gula merah secukupnya. Nah, untuk memasak tiwul membutuhkan waktu setidaknya 20 hingga 30 menit. Tingkat kematangan tiwul bergantung dari api yang stabil. Tiwulnya udah matang nih. Sekarang tinggal dinimati dengan sayur lombok ijo. Nah, ini skor tiwul sama sayur lombok ijo-nya udah jadi. Oh, Mas, Mbak, langsung di serbu ayo. Langsung, kita dibuka sih. Kalau digunuh tidur, makan tiwul itu dia perdanaannya dengan sayur lombok ijo. Meski kuliner tradisional, tapi tiwul memiliki kandungan vitamin B komplek yang tinggi. Sehingga mampu mengatasi anemia. Nah, si tiwul ini rasanya enak sama seperti nasi. Dan si sayur lombok ijo-nya ini pedas karena banyak sapenya. Dan tambahan tempe ini jadi lebih enak pokoknya. Oke, Mbak, asin Mbak. Tambah pokoknya Mbak, ini Mbak. Oke, Mas, tambah Mas. Kalau tadi singkong aku olah jadi tiwul, sekarang aku bersama Ibu Rosy mau bikin kue dari singkong. Wah, ini Ibu. Mantap, Mas. Nah, singkong ini kita mau buat kue namanya kue Matarudang, ya, Bu. Wah, ini Matarudang ini katusnya apa, Bu? Bal gede, ini katus Rodang. Aku bertugas untuk memarut singkongnya. Sedangkan Ibu Rosy yang marut gula merahnya. Kalau Mbak Indah menyiapkan pisang yang digunakan sebagai isiannya. Dan juga daun pandan untuk pewarna alaminya. Pewarna hijaunya dibuat dengan melambutkan daun pandan. Lalu diperas hingga mendapatkan sari airnya untuk pewarna alami. Adonan utama kue Matarudang adalah singkong yang diparut. Lalu ditambahkan garam, gula, vanili, dan parutan kelapa. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya adonan dibagi menjadi tiga. Satu untuk warna hijau dengan daun pandan sebagai pewarna. Lalu warna coklat dari gula merah. Dan original warna alami dari singkong. Sekarang tinggal bentuk kuenya. Ambil masing-masing adonan. Lalu taruh di atas daun pisang. Tambahkan pisang di tengahnya. Dan bungkus rapi. Meski sudah diajari. Ternyata susah untuk membentuk kue Matarudangnya. Nah, adonan kue Matarudangnya sudah jadi. Sekarang tinggal dikukus nih. Nah, ini bentar, ini ibu. Pak, takut sih? Ya, ini langsung, Pak. Oh, takut. Penggunaan daun pisang di sini. Karena memanfaatkan banyaknya pohon pisang yang tumbuh. Dan juga akan memberi aroma wangi pada kue yang dikukus. Nah, untuk kue Matarudang ini. Ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk matang. Karena di dalamnya ada pisangnya. Nah, ini dia kue Matarudang yang sudah matang. Harus dibelah biar terlihat warna kuning dari pisang yang dibalut dengan parutan singkong. Apalagi makannya ditambah dengan taburan parutan kelapa. Nah, ini nih si kue Matarudang. Karena bentuknya seperti rodang, ibu. Ibu, langsung di... Kue Matarudang adalah jajanan tradisional yang biasa ditemukan di pasar sekitar Gunung Kidul. Kalau di acara atau hajatan, kue ini juga sering muncul sebagai budapan wajib. Nah, si kue Matarudang ini teksturnya kenyal. Dan juga rasanya manis. Karena ada tambahan pisang dan juga gula jawanya. Dan warnanya itu warna-warni, warna hijau. Karena diwarnai dengan pandan. Dan juga ada warna gula merahnya juga. Jadi lebih menarik. Ebu, Ebu. Terima kasih telah menonton!